halo halo jumpa lagi bareng saya Adi nah minggu ini saya dapet kiriman dari dua tempat nah sekarang dapat kiriman itu kalau enggak salah teh apa deh eh nah kali per x-brick radial sama satunya lagi lupa udah buang katar duluan nggak sabar nih sama nih ga spontan td-rse-03 master yang bangsa rcb master rem rcb kanan dari Jakarta nah yang satunya lagi dari ini dia pengirim variasi motor dari Surabaya saya sangat berjalan Oke saya mau coba lihat isi dalam paket ini kayak gimana soalnya sebelumnya saya juga belum tahu kayak gimana bentuk ya ini dikirim gitu Nah saya pengen coba buka gimana bentuk dari paket yang dikirim ke alamat saya ini Oke kita geser dulu kita mulai dari yang paling putih dari kali per x-brick radial silver langsung aja dengan sabar nih ini katanya suruh buka aja pengennya dalamnya gimana maaf ya temen-temen ini nggak rapi banget saya ngebukanya saya pengen lihat gimana dalamnya kalau bisa mau dipasang secepatnya Oh ternyata ini Master rem ini kali per kali perim Hai brick ini ada bacaan brick rem berarti coba saya mau buka dulu disini lengkap tuh dikasih baut baut dudukan terus ada navel buat buang angin sama ring tembaga ya buat lapisan salurannya itu dia enggak bocor ya Nah ini dia ternyata dikirimin kaliper tipe fixet ini kayaknya empat piston Nah dari sini kelihatan tuh 12 dibalik sini 344 piston ini mau dipasang di Vespa super jadi mau dipakaiin rem cakram biasanya kalau Vespa Vespa klasik Vespa tahun tujuh bulan itu kan rata-rata tromol Nah di sini mau diubah pakai cakram cakram ini nah ini baru pesan datangnya dari Surabaya Nah saya nggak akan ngebahas spek-spek rem ini nah selanjutnya saya mau coba buka paketan satunya tuh kayak gimana gitu oke udah kebuka Oh oke dan ini dia kita lihat satu persatu nah ini kayaknya gak sepontan gak sepontannya tadi ini tuh merek pdr bisa banyak sih dilihat itu online juga banyak ini ada engine stop tadi dikasih dua ini dua handgrip ya dua pegangan tuh hanya buat cadangan satunya kalau misalnya ada kerusakan satu bisa pakai satunya kita coba nah ini kabel gasnya sama masih dari merek TDR dan ini VDR racing spec racing dan apalagi tuh ada empat barang nah ini Master 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 RCB tuh merci biar enggak ah motor CD sama-sama kayak motor-motor yang lain cuman di sini dia di sini dikasih dikasih selang buat reservoir tank di sini di sini juga ada tambahan tuh plat ring tembaga buat sambungan ke selang juga konsumnya sama buat ke pedal rem yang ini kita coba lihat yang satunya lagi kenapa nggak akan saya buka dulu yang saya mau lihat mau lihat aja nggak akan disobekin gitu kayak gimana bentuknya nah ini menjaga kalau tanda nggak pernah dibuka dikasih label sekarang waktu yang buka aja penglihat sobek wah mantep nih dikasih busa busanya itu membentuk handgripnya handgrip cakram depan ini merek RCB ini master atas yang ini tadi yang belakang ini biasanya dipakai buat yang di kaki ya rem belakang nah ini rem depan wajar pasti ya soalnya ada handgrip tuh dengan suaranya ini udah kedengeran suaranya tuh masih bagus merek RCB tempat minyak remnya sama di sini ada dikasih ring tembaga di sini juga ada nepel langsung ini buat buang angin yang palsu tuh disini nah nanti yang ini pespakan itu nggak ada dudukan buat tem apa kalau kita naruh si handgrip ini makanya ada bulat itu biasanya nanti dikasih bracket lagi misalnya kalau stang pespa nggak akan muat segini ini bisa nanti dikasih plat tambahan digedein buat biar bisa jepit di stang kanan pespanya jadi eh yang handgrip yang lama trombol itu bakal dibuang dan kita ganti sama ini tuh lebih panjang dibandingin bawaan pespa super pada umumnya ini lebih panjang nah tangan saya segini jadi ntar handgripnya tadi nggak spontan tuh nggak spontan tadi nah nggak spontan disini paling deket seginilah jaraknya nanti langsung ditempelin di kepala si vespa nya nggak spontan juga ini kalau mau masukin di dalam batok kepalanya vespa super ini nggak ada dudukan soalnya ini gede tuh paling nanti ngebolongin yang tempatnya speedometer begitu juga buat aliran fluida yang ke cakram depan itu bakal ngebolongin ngebolongin tempat speedometer di batok la vespa nya nah oke mungkin ini aja video kali ini saya nggak ngebahas spek-spek dari produk-produk ini saya cuman mastiin kondisi barang ini yang nyampe ini sesuai pesan atau nggak ternyata semuanya masih sesuai pesanan oke cukup sekian dan saya akhiri video ini bye bye good bye 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 bye